Intro Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat stempel dengan menggunakan aplikasi photoshop disini saya masih menggunakan photoshop cs6 kita mulai saja bagaimana cara membuat stempel seperti yang ada di monitor anda langkah pertama kita buat dokumen baru file new disini kita masukkan saja misalkan lebarnya 500px tingginya 500px resolusinya 150 terus background kontennya saya pilih yang putih white saya oke saja oke seperti ini nah berikutnya kita buat layar baru klik tombol create new layer di bagian bawah ada sebuah layar baru namanya layar 1 nah terus kita ubah mistarnya ini mistarnya ini kita double klik ini mistarnya kita double klik kita ubah satuannya menjadi rulernya menjadi pixel kita ubah menjadi pixel tipenya point kita oke nah kita kita bagi 2 horizontalnya dan verticalnya kita bagi 2 untuk mengambil titik tengahnya cara menarik cara membuat garis pembagiannya bisa klik mistarnya klik tahan tarik gitu ya kita paskan di 250px tarik lagi yang horizontalnya yang verticalnya tarik disini paskan di 250px nah ini ada garis bantu titik tengahnya pilih layar 1 pilih layar 1 pilih layar 1 terus kita buat lingkaran dengan menggunakan elliptical kita menggunakan elliptical klik ellipticalnya tekan tombol shift pada keyboard shift tahan baru kita buat lingkarannya kenapa harus menekan tombol shift biar lingkarannya benar-benar bulat nah begini masih dalam pointernya masih terpilih elliptical anda klik kanan baru pilih transform selection akan ada buah node ini adalah fungsinya adalah untuk membesarkan mengecilkan kita posisikan dulu ke tengah kita posisikan ke tengah ke tengah sini kita posisikan nah berikutnya ini sudah kita centang berikutnya kita ubah garis putus-putus ini menjadi sebuah garis utuh caranya adalah klik kanan pilih stroke akan muncul sebuah kotak dialog misalkan lebar ketebalan garisnya saya buat 3 3 piksel warnanya hitam lokasinya di tengah berarti di tengah dari garis putus-putus ini garis seleksi ini baru kita pilih oke nah sebelumnya itu anda perhatikan dulu nih vectornya harus 0 ya biar nanti garisnya benar-benar warnanya solid tidak nge-blur nah sudah seperti ini dalam keadaan masih terseleksi anda klik kanan lagi baru pilih lagi transform selection kita akan mencoba membuat garis lagi lebih kecil dari dari lingkaran yang ada caranya adalah anda tekan tombol shift berbarengan sama alt jadi shift sama alt ditekan barengan baru anda geser ke dalam begini baru dilepas nah akan ada sebuah lingkaran baru lagi di dalam sini yang lebih kecil baru anda centang nah baru kita klik kanan lagi baru pilih lagi stroke nya untuk mewarnainya baru di oke lagi nah ada dua buah lingkaran dengan cara yang sama juga kita ubah lagi klik kanan transform selection tekan shift baru alt lagi geser lagi ke dalam seperti ini untuk membuat lingkaran lebih kecil dalamnya sudah kalau sudah dilepas mouse nya nah baru dia centang lagi nah lingkaran ini kita kasih garis lagi kita kasih garis lagi caranya sama klik kanan pilih yang stroke juga sama ukurannya lebar garisnya ketebalan garisnya 3 warnanya hitam oke nah ada seperti ini kalau sudah seperti ini seleksinya masih terseleksi kita akan membuat garis untuk membentuk teksnya melingkar kita buat part caranya sama klik kanan transform selection ctrl shift baru alt tarik garisnya keluar sedikit untuk membuat apa namanya garis bantu untuk membuat tulisan melingkar baru dilepas nah seperti ini nanti tulisannya akan disini melingkar sesuai dengan bentuk garis yang kita buat ini centang nah berikutnya ini kita akan buat lingkaran yang baru kita buat ini kita ubah menjadi garis caranya pilih yang make work part kita kita buat dua saja baru kita oke nah ini adalah garis untuk panduan kita membuat teks berikutnya pilih text tool pilih text tool baru anda arahkan pointer anda di garis ini nah posisinya seperti ini kalau sudah seperti ini baru di klik nah baru kita bisa mengetik misalkan saya tulis capsul kredit saya aktifkan garis besar semua persatuan misalkan suami siaga misalkan seperti ini persatuan suami siaga oke sudah seperti ini kita centang berikutnya kita akan coba menggeser posisi ini sesuai dengan keinginan kita kalau gini kan posisinya tidak tidak sesuai dengan keinginan kita maunya ini persatuannya posisinya disini jadi textnya begini caranya adalah centang dulu ya kan baru aktifkan part selection tool nah baru arahkan kesini kita geser tulisnya saja seberapa posisinya besar lagi sudah cukup seperti ini sudah sudah dilepas nah hasilnya seperti ini nah berikutnya kita akan buat disini tulisan misalkan persatuan suami siaga terus disininya kita kasih Indonesia misalkan seperti itu ini fontnya warnanya bisa kita ubah dulu warnanya menjadi hitam saja dulu dijadikan hitam nah seperti ini nah berikutnya kita akan coba buat tulisan di bawah sini misalkan tulisannya Indonesia gitu ya aktifkan elif elif kita buat lagi lingkaran tekan shift buat lingkaran oke kita geser lingkarannya saya ulangin buat lingkaran terus geser lingkarannya nah lingkarannya itu posisinya harus menempel di bagian atas teks ini nah atas teks cara mengecilkannya klik kanan pilih transform selection tekan shift sama alt kita kecilkan oke nah begini cukup baru dicentang baru klik kanan lagi baru pilihnya adalah make select oh mohon maaf make word part kita oke nah baru kita text lagi baru kita klik disini nah disini baru kita kasih tulisan misalkan indonesia gitu ya indonesia nah berikutnya kita akan coba geser ini saya centang dulu ini saya aktifkan gini gini saya pilih select nya baru ini saya geser geser keatas keatas nah kalau kita tempel kesini posisinya harus seperti ini nah ini biar ini bisa geser kesini ini kita geser kesini baru kita geser ke bawah kesini nah begini nah kalau text nya ini terlalu rapat aktifkan dulu text tool baru kita block kita block kalau susah menggunakan mouse tekan shift baru dipakai anak panah ke kiri ya baru kita aktifkan ini nah paragraph panel nah paragraph panel nah ini ini adalah untuk merenggamkan per karakter klik disini baru Anda scroll pakai mouse untuk merenggamkan nah gitu nah cukup centang baru kita ganti seleksinya kita besarkan kurang besar besarkan lagi yang ini kurang geser kesini rom monop ini besarkan disini begini cukup nah begini oke kembali ke move tool oke disini selesai centang nah ini udah selesai nah berikutnya kita akan buat bintang bintang disini bintang buat bintang toolnya ini toolnya adalah polygon tool polygon tool pilihnya yang yang five point ini ya with a star ini baru dibuka tekan shift buat bintangnya nah buat bintangnya begini ini akan ada apa namanya layer dengan nama polygon 1 gitu ya ini kita klik kanan baru kita pilih rest layer layer baru kita ctrl klik nah seleksi seperti ini baru kita kasih warna hitam ini sudah hitam pilihan warnanya kita kasih warna hitam disini nah gitu ya silahkan seleksinya gimana ctrl d ganti ke move tool geser bintang disini polygon satunya kita duplikat klik kanan duplikat layar atau ctrl j kita duplikat layar oke ada dua buah bintangnya kita geser satu ke sini nah ini posisinya udah rata nah seperti ini nah polygon 1 copy sama polygon 1 ini kita gabungkan cara menggabungkannya ctrl e pada keyboard ctrl e jadi satu layar biar kalau digeser geser dua-duanya tergeser gitu ya nah berikutnya adalah kita buat garis disini nah cara buat garisnya kita pakai menggunakan ini single row nah pilih single row tukang garisnya di bagian mana disini nah begini nah kalau sudah begini kita posisikan dulu garisnya ini misalkan di layar baru kita buat garisnya di layar baru di layar baru ini saya kasih garis namanya biar gampang garis nah gitu nah cara membuat mewarnai garisnya sama tadi seperti mewarnai lingkaran klik kanan baru pilih stroke sama ukurannya lebaran ketebalan garisnya tiga warnanya hitam oke seperti ini nah cara memendekannya klik kanan baru transform selection nah dipendekin aja kalau misalkan kayak gini posisinya susah kita centang aja ctrl d dulu baru ini kita aktifkan ctrl ke move tool mengaktifkannya ctrl t ctrl t pada keyboard untuk posisi seperti ini karena telur nah ini bisa digeser begini ini saya ctrl t lagi kalau memang susah ini oke nah terus garis yang ini kita duplikat untuk di bawah sini di kanan nah duplikat layar atau ctrl j jadi menduplikat itu bisa kita klik kanan duplikat layar atau ctrl j ctrl j kita geser ke bawah posisinya nah oke seperti ini nah garis copy sama garis ini kita gabungkan cara menggabungannya ctrl e nah seperti ini terus kita buat tulisan misalkan di tengah sini kita buat tulisan persatuan 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 suami siaga singkatan dari persatuan suami siaga ke betul kita geser ke sini oke untuk mengaktifkan transformnya ctrl t biar bisa mengecilkan membesarkan ctrl t kalau misalkan ini mau dibuat renggang di seleksi atau di blok aktifkan panel ini panelnya ini aktifkan ini baru ini di klik kalau di geser menggunakan scroll berapa lebarnya kalau sudah di oke centang nanti ke move tool bisa ke sini lagi nah ini seperti ini hasilnya kita sudah bisa membuat stempel dengan menggunakan photoshop nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara membuat stempel dengan menggunakan aplikasi coreldraw sudah seperti ini posisinya berarti kita bisa mengganti warna-warnanya kadangkan ada stempel itu yang berwarna merah berwarna biru macam-macam tergantung kebutuhan cara membuat ini merubah warna ini warna yang sesuai dengan warna yang kita inginkan ini semua layar ini digabung menjadi satu layar di layar satu ini misalkan yang ini saya gabung ini saya ubah dulu yang ini saya ubah dulu klik kanan baru saya pilih rest rest tipenya klik kanan rest rest tipenya di kanan rest rest tipenya nah ini kita gabungkan semua ini semua layar digabung menjadi layar satu ini caranya anda bisa pilih pilih layar yang paling atas baru ctrl e ctrl e ctrl e ctrl e ctrl e nah jadi satu layar kalau saya geser ini ikut semua geser nah begini oke setelah digabungkan semua menjadi satu layar menjadi layar satu kita bisa ubah warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan misalkan kita ingin ubah warnanya menjadi warna biru dulu caranya adalah ctrl klik pada layar satu akan terseleksi seperti ini semua objek akan terseleksi nah pada background ini pada background dirubah warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan misalkan biru birunya agak tua baru di oke gitu ya nah untuk mewarnai ini caranya adalah ctrl del atau ctrl delete anda klik ctrl baru delete ini maksudnya adalah mewarnai sesuai dengan warna background yang ada disini kalau yang atas ini kan foreground yang bawah ini background berarti kita kalau mewarnai sesuai dengan warna yang bawah ini berarti ctrl baru del seperti ini menghilangkan seleksi ctrl d nah ini sudah berubah warnanya menjadi warna biru nah berikutnya terkadang kan ada setempel itu saat setempelkan di sebuah kertas itu tidak sempurna warnanya ada yang ada sebagian kabur ada yang sebagian terang gitu nah cara membuatnya seperti apa ini kita duplikat dulu kita duplikat dulu biar biar masternya ini ada kita duplikat klik kanan duplikat layar atau ctrl j nah ini ada dua buah layar yang sama namanya layar satu copy nah yang ini kita non aktifkan dulu yang bawahnya layar satunya visibility nya kita non aktifkan kita menggunakan layar satu copy terus kita masking nah kita masking di bawah ini ada sebuah layar berwarna putih di sampingnya nah ini kita masking berikutnya kita pilih brush tool nya namanya tool brush brush tool nah kita pilih model brush nya misalkan saya pilih model nya nah anda anda bisa nyesuaikan ya model nya misalkan saya pilih model nya yang ini tentang brush tentang apa namanya efek darah gitu ya saya pilih salah satunya ini nah saya pilih saya kecilkan kita coba sapukan ini maaf ini tidak tampil kita coba sapukan aja opacity nya 100% kita klik disini nah ini kurang kurang besar kita besarkan nah ini kita klik aja disini di bagian mana yang pinginnya agak-agak kabur nah seperti ini di sini lagi nah ini efek-efeknya seperti ini nah ini kalau misalkan di bagian sini terang gitu ya berarti kita kita kembalikan kita 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 ubah ini layarnya kalau background hitamnya di atas ini berarti dia menghilangkan kita putar kita balik background nya di atas putih berarti ini memunculkan lagi munculkan lagi bagian mana yang mau dimunculkan lagi kalau hitamnya di atas berarti menghilangkan nah jadi seperti itu gimana udah dipahami ya bagaimana cara membuat stempel menggunakan photoshop nah cara menyimpannya cara menyimpannya biar bisa kita gunakan di di word karena kebanyakan mengetik dokumen itu kan di word biar bisa dipanggil di word gambar stempel ini cara menyimpannya adalah ini yang background layar background nya kita non aktifkan visibility nya jadi tampilan seperti ini baru kita file save as saya taruh di folder stempel saya kasih nama terus ini format nya adalah png ya png itu tanpa background saya pilih ini aja terus saya accept saya timbi saja kalau tampil seperti ini saya oke nah hasilnya seperti ini saya aduk ini hasil ya tanpa background tanpa background nah coba kita coba kita buktikan ya kita buka word nya misalkan saya ketik di luar sini misalkan namanya misalkan format kami gitu ya misalkan namanya disini kami hidupan gitu ya nah saya posisikan ke sebelah sini nah ini kita tahu stempel nanti disini ya ambilnya insert picture ini stempel ini saya ambil insert nah ini kita rubah dulu modelnya kalau ini kan dia tidak bisa di atas text kita rubah kita pilih yang bisa di atas text misalkan ini nah ini kita kecilkan stempelnya taruh lah disini tidak di putar posisinya seperti apa nah inilah hasilnya nah ini hasilnya dari stempel tadi gimana cukup jelas ya cara membuat stempel menggunakan photoshop oke jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati